Pes enam juara Olimpia Bernio asal Inggris, Louis Smith pernah mengeluarkan pernyataan menyindir Islam. Dia menyebut Islam sebagai agama yang membodohi rakyat, bukan peranggapan kasar yang didapat Smith. Dia malah mendapat undangan dari komunitas muslim untuk berkunjung ke masjid dan berbincang mengenai apa itu Islam sesungguhnya. Smith sempat mendapat ancaman dikeluarkan dari organisasi British Gymnastics karena ulangnya membuat pernyataan kontrofesial di akun media sosial. Beruntung komunitas muslim bisa memahami kondisi yang dia alami. Louis Smith memilih tidak menghadiri perayaan kemenangan di Istana Buckingham, London. Dia lagi memilih berkunjung ke masjid. Kami berdiskusi tentang tindakan saya dan mereka menunjukkan kepada saya apa yang mereka pelajari dan makna sebenarnya dibalik agama kedamaian, kata dia. Smith tak menyangka komunitas muslim bisa menjalankan kegiatan amal dengan hanya bermodal uang donasi setiap tahun. Saya gitu bodoh menganggap Islam agama kebodohan, tambahnya. Dan saya meminta maaf telah mengejek mereka yang memilih mengikuti iman. Dan hanya karena saya punya hak bersuara tidak berarti saya senang melakukannya, ucap Smith. Smith menyesal karena menggunakan videonya untuk mengeluarkan pernyataan kontrofesi itu saat wawancara dengan harian Inggris. Smith mengaku begitu menyesal telah membuat pernyataan kontrofesial tersebut. Semua kebaikan yang telah dia lakukan selama ini hancur akibat pernyataan itu. Kegiatan amal saya semua anak yang memandang saya semuanya telah hancur akibat satu momen bodoh, kata dia. Saya ingin meminta maaf pada semua anggota komunitas muslim. Pada orang yang tersinggung maupun yang tidak, saya minta maaf pada orang yang memandang saya, pada pengagung saya, teman-teman, dan keluarga yang begitu kecewa. Tutur dia, saya telah bekerja sepanjang karir saya membuat orang lain bangga pada saya dan saya malu mengecewakan mereka, ujar Smith. Pada Olimpiade Rio tahun ini, Smith meraih medali emas kategor senam komel horse. Terima kasih telah menonton!